Idul Adha 1444 Hijriah di Wismaduta RI Praha Republik Ceko Masyarakat dan komunitas diaspora Indonesia di Ceko telah menyelenggarakan Sorat Idul Adha yang diikuti dengan Jelatu Rahmi di Wismaduta Indonesia Praha Republik Ceko Mengikuti pengumuman dari The Islamic Foundation in Prague Umat Muslim di Ceko merayakan Idul Adha 1444 Hijriah pada Rabu 28 Juni 2023 Sorat Idul Adha di Wismaduta RI Praha dipimpin oleh Bapak Ali Raharjo, Kanselur Kambil RI Praha dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Bapak Tuhan Nagraha dari Ketiji Dalam khutbahnya, Petit mengingatkan para jemaah agar dapat menengah dari keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim AS serta putranya Nabi Ismail AS Lebih dari 100 jemaah memadati halaman Wismaduta RI Praha mengumandangkan takdir di Hari Raya Kurban Tahudi Tidak hanya masyarakat Indonesia Solat dan silaturahmi tersebut juga dihadiri oleh umat muslim dari negara sahabat termasuk juga delegasi DPR RI dan wakil menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI yang tengah melaksanakan kunjungan kerja di Ceko Dari Praha Ceko, Duta Besar RI beserta segenap keluarga besar KBRI Praha sesta masyarakat dan komunitas Indonesia mengucapkan Selamat merayakan Idul Adha 1444 Hijriah Selamat menikmati